Intro Sangat tragis seorang mahasiswi yang juga selebgram tewas mengenaskan setelah lompat dari lantai 4 Hotel Rose Inn, jembaran Kute, Bali. Intro Diketahui korban bernama Ketut Ayu Wulantari umur 23 tahun, dia memutuskan mengakhiri hidupnya pada Sabtu 28 November 2020. Intro Sebelumnya korban sempat memberi kode tentang kematiannya dalam mengunggahan terakhirnya. Dalam mengunggahan itu pada akun Instagram Ketut Ayu Wulantari mengunggah kolase foto selfie-nya. Foto itu kemudian dibubuhi narasi, mati satu. Ditelusuri dari Instagram pribadinya Edwulantari underscore Ayu, Ketut Ayu Wulantari memiliki 191 ribu followers. Dia kerap membagikan momen dirinya lewat berbagai foto maupun video. Adapun postingan terakhir wanita cantik kelahiran Singa Raja tersebut dibagikan pada sepekan yang lalu. Unggahan Ketut Ayu Wulantari ramai dikomentari warganet. Kekinian, warganet ramai mengucapkan bela sungkawa dan doa atas kepergian sang selebgram. Namun setelah Android TV telusuri pada akun Instagram untuk kolom komentar sudah tidak bisa digunakan alias sudah ditutup. Dikonfirmasi Kepala Polsek Puta Selatan AKP Yusak Agustinus Soi mengatakan, KAW dinyatakan meninggal tidak lama saat dibawa ke rumah sakit. Korban mengalami luka pada bagian kaki dan kepala depan dan dugaan sementara karena banyak masalah dan putus cinta. Polisi hingga kekinian masih melakukan penyelidikan atas kejadian ini. Sahabat Android TV, hidup seringkali sangat sulit dan membuat stres. Tetapi kematian tidak pernah menjadi jawabannya. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal sedang mengalami masa sulit dan berkecenerungan bunuh diri, silakan hubungi dokter kesehatan jiwa di puskesmas ataupun di rumah sakit jiwa terdekat. Karena hal demikian bukanlah contoh yang baik untuk masyarakat, terutama kepada kaula muda. Demikian ulasan Android TV Bengkulu. Jangan lupa untuk mengklik tombol like, share, dan memberikan komentar. Kemudian mengklik tombol subscribe dan loncengnya untuk berlangganan channel YouTube Android TV Bengkulu. Mata merupakan organ yang lunak dan sangat sensitif. Setiap harinya, mata terpapar oleh berbagai macam bahaya yang mengancam. Debu polusi, sinar matahari, sinar biru atau blue light dari gadget, serta kebiasaan membaca yang tidak baik. Gangguan penglihatan yang paling sering terjadi antara lain, rabun dekat, rabun jauh, astigmatisme, katarak, glukoma, flow tersai, mata kering, dan sebagainya. Data WHO menyebutkan bahwa setiap 5 detik, satu orang di dunia mengalami kebutaan. Namun, nyatanya 4 dari 5 kasus kebutaan dapat dicegah. K-Link mempersembahkan generasi baru kacamata kesehatan masa kini. Dengan tampilan baru, serta inovasi dan teknologi terkini, K-Ion Nano hadir untuk merawat mata Anda. Box lebih elegan? Teknologi diperbaharui. Bahan unik termoplastik rubber yang membuat K-Ion Nano lebih fleksibel dan warna tidak akan luntur. Terdapat energi ion negatif dan sinar inframerah jarak jauh di sepanjang gagang kacamata untuk peningkatan energi. Meningkatkan metabolisme sehingga menyegarkan mata, Mengurangi rasa lelah pada mata, Meningkatkan suplai oksigen, Dan melancarkan peredaran darah sekitar mata. Dengan 4 pilihan warna, Hitam dan biru lensa lebih besar, Dan sangat cocok untuk pria. Merah dan ungu lensa lebih kecil, Dan sangat cocok untuk wanita. K-Ion Nano, perawatan terbaik untuk mata Anda. Semoga Android TV menjadi Youtube yang terkenal nantinya ya, Di Provinsi Bungkulu maupun di Provinsi Luar nih. Pokoknya semangat terus untuk karyanya untuk Android TV, Semoga terus menjadi membagikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Oke, terima kasih Mbak Olga yang sukses juga, Dan Mbak Olga semoga semakin beken ya. Terima kasih. Aplikasi penyedia jasa untuk memberi solusi atas kebutuhan Anda, Dimanapun dan kapanpun. Semua jadi mudah dengan Jago. Jago, your best solution. Mau servis AC, servis komputer, atau jasa angkut? Cukup download aplikasi Jago, dan pilih jasa yang Anda inginkan. Jago, your best solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Para Kepulian Youtuber, apa kabar hari ini bersama saya Angel Aras? Akan menemani kalian semua selama satu jam ke depan. Jadi sebelum Angel ngobrol-ngobrol, manja dan cantik, Tentunya hari ini, para Kepulian Youtuber dan semuanya harus like, comment, subscribe, YouTube channelnya, buku, express, televisi, atau TV aja langsung ya. Oke, jadi kali ini, untuk para Kepulian Youtuber yang merasa tertampang untuk menemani Angel di sini, kalian harus datang langsung ke BTV tentunya. Tapi kita balik lagi ke awal, bahwa sekarang ini Angel sudah bersama dengan salah satu YouTuber teman-teman di Bengkulu tentunya. Sudah nasihat, kan? Siapa? Oke, kali ini Angel kedatangan tamu, yaitu dari Android TV. Bangarik, teman-teman. Hai guys, bersama aku Angel Aras, untuk Android TV Bengkulu, YouTube channelnya, tagline-nya, yaitu informasi, motivasi, dan inspirasi. Selalu menginspirasi teman-teman yang nonton juga memberikan informasi-informasi yang apa ya, yang sangat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk semua penonton tentunya. Jangan lupa untuk Sana BTV. Untuk semua yang nonton, kalian harus like, comment, and subscribe. Android TV, bekan! Terima kasih telah menonton!